Ada orang yang menyalahkan niat orang sholat witir. Siapa yang bingung ini yang gak punya guru? Loh kenapa ustadz ini bilang sholat witir tapi kok dua rekaat? Kalau sholat witir kan ganjil, berarti satu rekaat. Bingung, karena apa gak punya guru? Kalau yang punya guru, oh guru saya gak ini pendapatnya. Berarti ini dia sedang ngomong sama muridnya yang dosa telah dipikirkan. Malah ada yang suruh ganti niat sholat witir. Jangan usali sunat al-witri, tapi jadi usali sunat al-sab'i. Itu bukan sholat witir namanya. Karena witir itu sudah jadi nama sholat itu. Mau dikerjakan dua, 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 satu, tiga sekaligus, ya tetap namanya sholat witir. Karena witir sudah jadi namanya. Jangan ganti jadi usali sunat. Dengan banyaknya muncul guru-guru penceramah-penceramah, yang paling bingung itu adalah orang yang tidak punya guru. Kalau orang yang punya guru enggak, dia bingung. Ada orang nonton ceramah orang di Youtube, bingung dia. Maka ustadz ini ngenih pendapatnya. Kenapa dia bingung? Karena dia enggak punya guru. Kita kalau sudah punya guru enggak perlu kita bingung. Contoh saja yang terbaru. Heboh. Ramadan kemarin, ada orang yang menyalahkan niat orang sholat witir. Siapa yang bingung ini yang enggak punya guru? Loh, kenapa ustadz ini bilang sholat witir tapi kok dua rekaat? Kalau sholat witir kan ganjil. Berarti satu rekaat. Bingung. Karena apa enggak punya guru? Kalau yang punya guru, oh guru saya enggak ini pendapatnya. Oh berarti ini dia sedang ngomong sama muridnya. Yang dosa telah dipikirkan. Malah ada yang suruh ganti niat sholat witir. Jangan usali sunata luitri. Tapi jadi usali sunata syapi. Itu bukan sholat witir namanya. Karena witir itu sudah jadi nama sholat itu. Mau dikerjakan dua, 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 satu, atau tiga sekaligus. Ya tetap namanya sholat witir. Karena witir sudah jadi namanya. Jangan ganti jadi usali sunata syapi. Nanti salah sebut usali sunata syapi jadinya. Jadi kalau enggak punya guru, ustadz ini bilang bukan usali sunata luitri. Usali sunata syapi. Enggak ada. Nabi enggak pernah ngajarkan sholat syapi. Nabi ngajarkan sholat witir. Dan witir sudah jadi namanya. Mau dikerjakan dua, satu, tiga sekaligus. Atau kayak di pesan renda rupalah sebelas. Ya tetap namanya witir. Karena witir sudah jadi nama sholat itu. Tidak lagi kepada jumlahnya yang ganjil atau satu. Tetapi sudah menjadi satu kesatuan. Dia di namanya yang namanya witir. Nah jadi jangan lagi terombang ambing. Kalau sudah, kalau mau nonton ya sekedar jadi referensi saja. Kalau ada pendapat-pendapat tidak usah terombang ambing. Ada statement-statement enggak usah ikut-ikutan. Tunggu kayak tadi tuh. Empat, lima yel-yel tadi tuh. Kalau enggak ada dari yel-yel itu ya enggak usah terlalu dipikirkan. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, para jama'kul yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tibalah kita di penghujung acara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jama'kul yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.